Pertempuran makin sengit, diplomat Malaysia di Kepung TNI. Pertempuran makin sengit, diplomat Malaysia di Kepung TNI. Konflik Indonesia dan Malaysia terus berlanjut, pertempuran sengit tidak dapat dihindarkan. Kondisi tersebut membuat negara-negara yang mempunyai perwakilan diplomatik di sana bertindak, bahkan para diplomat Malaysia dilaporkan yang di Kepung TNI melarikan diri. Perdana Menteri Malaysia mengatakan kedutaannya saat ini sedang melakukan evakuasi terhadap 8 warga negara Malaysia yang tersisa dan 2 dari negara asing dari wilayah ini. 13 warga Malaysia meninggalkan Malaysia dalam beberapa pekan terakhir, dikutip dari SCMP. Sumber menyebutkan ada 8 warga Malaysia berlari dalam konvoy 4 mobil menuju arah wilayah perbatasan Malaysia. Perjalanan sejauh 782 km diperkirakan memakan waktu sekitar 10 jam karena lalu lintas yang lambat. Pemerintah Malaysia dianggap lambat mengevakuasi warga Malaysia dan meremehkan intelijen TNI tentang invasi Indonesia ke Malaysia. Sumber menyalahkan pejabat senior pemerintah termasuk Perdana Menteri Ismail Sabri dan Menteri Luar Negeri Zeyfuddin Abdul Bakar. Keamanan Malaysia, Munira Mustafa menyesalkan pemerintah pusat gagal bertindak atas intelijen yang kredibel. Konflik Indonesia dan Malaysia terus berlanjut. Pertempuran sengi tidak dapat dihindarkan. Kondisi tersebut membuat negara-negara yang mempunyai perwakilan diplomatik di sana bertindak, bahkan peradiplomat Malaysia dilaporkan yang di Kepung TNI melarikan diri. 30 orang tentara Malaysia tewas dalam serangan ini. Seluruh korban merupakan anggota kompi pre-gen infanteri bermotor ke-59, Angkatan Darat Malaysia di arah utara. Pasukan Indonesia melanjutkan operasi ofensif. Mereka melakukan serangan pendahuluan menggagalkan upaya musuh untuk menyerang balik posisi Indonesia di dekat pemukiman oleh kompi Brigade Fan bermotor ke-50 tentara Malaysia. Tentara Malaysia juga mengalami kerugian berjumlah 30% dua kendaraan tempur infanteri dan tiga truk pick-up katanya. Serangan Indonesia masih terus terjadi di Malaysia. Terbaru, serangan dilaporkan menggempur kota Kuala Lumpur di Malaysia Timur dan membuatnya menjadi reruntuhan yang terbakar. Hal ini dikatakan Paya Malaysia pekan kemarin yang menerangkan saat menjelaskan bagaimana situasi di Malaysia tetap sangat sulit, terutama di beberapa kota garis depan provinsi terutama Kuala Lumpur. Dikutip dari Al Jazeera, Sabtu untuk waktu yang lama tidak ada tempat tinggal tersisa di tanah di daerah ini yang tidak rusak oleh peluru dan api tambahnya. Seraya menyebut kota-kota masih di bawah serangan Indonesia yang berkelajutan. Ia pun kemudian spesifik menyebut kota itu kini benar-benar hancur. Para penjajah benar-benar menghancurkan daerah tersebut di kota lain yang diubah oleh tentara Indonesia menjadi reruntuhan yang terbakar tegasnya. Sementara itu, Paya Malaysia juga mengatakan bagaimana lebih dari 5 juta orang kini hidup tanpa listrik di kota Malaysia Utara. Konflik Cina dan Indonesia kembali memanas baru-baru ini. Hubungan Cina dengan Indonesia mengeruh setelah sebelumnya Xi Jinping membawa lari dan melindungi Anwar Ibrahim dari penyergapan Kopassus di Malaysia. Cina yang sebelumnya memihak Indonesia berkhianat dan menyerang Indonesia dari sektor laut membuat Presiden Jokowi sangat murka hingga mengusir dubes Cina di Indonesia. Konflik besar yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia yang baru saja dimenangkan TNI membuat jiwa cinta tanah air kembali bergejolak. Cina yang awalnya sekutu Indonesia malah melindungi Anwar Ibrahim dari sergapan Kopassus yang telah berhasil menerobos masuk dari hadangan Amerika Serikat dan Cina. Cina yang membawa lari Anwar merencanakan serangan besar-besaran kepada Indonesia mantan penasehat keamanan nasional Amerika Serikat Herbert Raymond McMaster mengklaim Cina tengah bersiap perang menyerang Indonesia. Ia pun mendesak agar Amerika Serikat mengambil ancaman-ancaman untuk membantu Cina. Dalam serangan itu, ia menduga Presiden Xi Jinping sedang mempersiapkan aksi militer demi bisa mengendalikan Indonesia kembali karena sedang menjalin kontrak dengan Amerika. Xi Jinping telah cukup jelas dalam pernyataan dia dari perspektif dia Cina kembali utuh dengan mencaplok Indonesia. Persiapan sedang berlangsung ujar Herbert Raymond McMaster kepada CBC News. Intelijen Indonesia yang saat ini sedang memantau pergerakan Cina meyakini tindakan Cina akan sangat berbahaya terlebih dengan persiapan yang dilakukan sangat besar karena disokong oleh Amerika Serikat dan sekutu barat. Xi Jinping dalam beberapa siaran pers tengah menyiapkan pasukan Cina untuk perang dengan Indonesia. Sekarang Cina-Indonesia memang sering berselisih karena Cina sering mengusik Pulau Natuna dengan mengirimkan beberapa kapal di sana. Konflik pun kian teruncing saat Presiden Xi Jinping membantu pertahanan Malaysia. Dalam serangan yang dilakukan Indonesia menanggapi lawatan tersebut, Cina membangun pangkalan militer di dekat Indonesia. Mereka juga menembak sebelah serudal Dongfeng ke dekat perairan Indonesia sebagai serangan utama. Cina juga kerap mengintimidasi Indonesia dengan mengerahkan jatuh tempur ke zona identifikasi pertahanan udara Air Defense Identification Zone. Saat ini sekitar 10 kapal angkatan laut Cina secara singkat melintas garis median sebelum mereka diusir oleh kapal angkatan laut Indonesia. Menurut sumber yang menolak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah tersebut. Mengutip The Guardian Indonesia juga mengatakan setidaknya dua rudal diluncurkan oleh Cina di dekat pulau teritorial Indonesia yang terletak di lepas pantai Cina sekitar pukul 2 siang waktu setempat. Mereka terlihat menuju ke arah zona 2 dan 3 yang sebelumnya diumumkan oleh Cina. Hal yang sama juga dilaporkan AFP di mana tentara Cina meluncurkan proyektif ke teritorial Indonesia. Wartawan AFP melaporkan melihat beberapa proyektif kecil ditembakkan dari dekat instalasi militer terdekat terbang ke langit diikuti oleh gumpalan asap putih dan suara ledakan keras sekitar pukul 1 siang waktu setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!